Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki menilai, wacana menggulirkan hak angket hanyalah gertakan politik. Ia berpandangan bahwa hak angket tidak berpengaruh karena digulirkan dalam waktu yang terbatas yakni 8 bulan sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Sementara itu Ganjar Pranowo mengatakan bahwa usulan hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 bukanlah bagian dari gertakan politik. Pak Jimli boleh saja berkomentar, dia warga negara kok, tapi kami tidak pernah menggertak, kata Ganjar, Jumat 23 Februari 2024. Ganjar menilai, langkahnya meminta PDIP dan P3 menggulirkan hak angket hal yang biasa dalam dunia parlemen di Indonesia. Dari rapat itu, dirinya berharap ada kesimpulan apakah pelaksanaan pemilu khususnya Pilpres berlangsung curang. Atau mungkin bagi kita itu jandaan, tapi terkadang itu melukai hati rakyat. Contoh seperti yang diungkapkan oleh Pak Ganjar di sini bahwa Anda orang miskin, sebenarnya tidak perlu seperti itu. Harusnya mungkin diganti ya dengan kata, apakah Anda tidak mampu? Jadi tidak ada setiap orang yang ingin untuk mungkin membeli gas melon, apalagi bagi anak kuliah. Ya karena saya juga salah satu mantan anak kuliah. Karena orang itu sudah terkenal, bahkan aku sendiri suka nonton film Boket. Ya ditanya sama Deddy, apa bener Pak suka nonton film Boket? Apa jawabannya? Aku salah satu. Iya, saya suka nonton film Boket. Salahnya di mana? Terus Deddy kok busur ketahui. Eh, disuruh kami nonton itu. Saya jadi host-nya, bener Pak Ganjar suka nonton film Boket. Iya, saya suka. Salahnya di mana? Buka bumbunya, tasirankan wajahnya, Pak. Kalau saya jadi host-nya. Honsopo, O. Honsopo. Palu pikat. AAAAAAA! AAAAAAA! Terima kasih.